Sikap, terampilan, gak punya pengetahuan apa yang mau disikapi, apa yang mau diterampilkan Penilaian untuk pembelajaran vokasional Awalnya materi ini hanya penilaian untuk pembelajaran saja Tapi karena kita di bidang vokasi, kita fokus ke bidang vokasi Jadi sebenarnya dari awal pun harusnya anda sudah fokus Pengantar ilmu pendidikan, ya vokasi Teori belajar pendidikan, eh teori belajar vokasi Apa lagi? Perkembangan peserta didik vokasi Bukan lagi ketika anda ada di S1 PVKB, anda belajar perkembangan peserta didik Anak PK, anak SD, anak SMP Tama ini juga kalau sudah penilaian pembelajaran, ya vokasi Kemarin kita sudah pelajari bahwa konsep dasar evaluasi itu ada pengukuran, ada penilaian, ada evaluasi Lalu bagaimana pendudukannya, kan gitu ya Kalau sudah ketahuan ini, tiga ini sudah sudah jelas konsepnya, kedudukannya Ini kemarin pengukuran ya, kita sedikit singgung juga Karena apa? Karena untuk supaya kita ingat terus Ini ada penilaian, ya penilaian kemarin juga sudah kita bahas Sudah ada evaluasi, jadi evaluasi itu adalah judgment, berdasarkan pada kriteria Pengambilan keputusan, sistematis Ada keputusan, ada kriteria, ada rangkaian kegiatan atau proses Jadi kalau ada proses, ada kriteria, maka Ujungnya keputusan, maka dia disebut evaluasi Nah, kira-kira pendudukannya semacam ini Test dan non-test Kenapa ini lama? Karena dia core Bahasanya core of the core Inti Intinya Karena test dan non-test ini Ini instrumen ini adalah Intinya Inti dari evaluasi Setelah nanti ada test dan non-test Dilakukanlah kegiatan pengukuran Setelah pengukuran ada kategorisasi Kategorisasi nya Dipeni layar Jadi makin kesini, makin general Makin umum Makin umum, makin bersifat kualitatif Makin bersifat kebijakan Bahasa kerennya, makin politis Nah itu Makin disini, makin politis Makin sifatnya kebijakan Makin sifatnya kualitatif Yang terakhir adalah Eva Luasi Ya Nah Ruang lingkup Penilaian Karena kita bicaranya Fokasi Maka Kita selalu Akan dihadapkan dengan yang namanya Oper Intensi Oper Tensi itu terdiri atas tiga Sebenarnya Ini dimana-mana Jadi Bagi anda yang baru tahu Oh ternyata kompetensi itu pengetahuan Sikap dan perampilan Itu udah teori dasar Ya Umumnya Diukur oleh instrument tertulis Selisai penugasan Kenapa dan lain-lain Nanti akan ada Kalau pengetahuan itu Ada yang Faktual Konseptual Prosedural Metakop Ya Pengetahuan itu Kita dibelajar itu Ini orang banyak salah Di 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 Sering Oh itu cuma pengetahuan aja Iya Pengetahuan Pengetahuan Diledahkan Nah Pengetahuan ini Adalah Dasar Sama kayak tadi Instrument Ya Tes dan non-tes adalah Inti Corenya ada di sana Sikap Terampilan Gak punya pengetahuan Apa yang mau disikapi Apa yang mau diterampilkan Ya Makin Tinggi tingkat kemampuan Pengetahuan seseorang Makin tinggi Maka dia makin akademis Makin tinggi Keterampilannya Makin Fokasional Jadi kalau anda E1 Yang diminta adalah Akademis Nah kalau anda Di vokasi D4 Nah itu anda Fokusnya ke Keterampilan Kalau sikap apa pak Sikap dibutuhkan Di dua-duanya Jadi kalau orang Fokasi Biasanya pengetahuannya Sederhana Tapi keterampilannya Luar biasa Kalau orang Basic sains Biasanya pengetahuannya Luar biasa Keterampilannya Biasa-biasa aja Setanggap Nah kalau pendidikan Fokasi Pendidikannya S1 Kan Vokasinya Itu saya bahas Di manajemen Pendidikan Fokasi Sikap Kemarin udah kita bahas Ada observasi Penilaian diri Penilaian antar peserta Jurnal Ini cuma namanya aja Yang berbeda Keterampilan Itu ada praktek Proyek dan portfolio Sampai disini Anda Anda Bisa menangkap Kenapa Sintens Di instrumen Kebayang gak Di sini Ya Ya kan Seperti yang berbahasa dulu Kan Lakukan-kakuan itu Kan Saatnya Terus Bapak itu Memfokus Kita Tentang Kita Di Instrumen Itu Biar nanti Pas Untuk Naik ke jenjang Selanjutnya Untuk Lakukan Observasi Terus Membuat Proyek Atau Membuat portfolio Itu Lebih Gampang Atau Atau Lebih Istilahnya Tuh Enggak Perlu Try Enggak perlu Try hard Ya Betul Betul Enggak Supaya apa Supaya Atau Enggak perlu Berat Karena Fondasinya Kuat Kebanyakan Orang Fondasinya Batu kari Tapi pengennya Pulau Antai Jepun Fondasinya Nah Saya Membuat Fondasi Anda Fondasi Borpail Jadi Mau 30 Latai Juga Gak Apa Apa Kok itu Dibuat Serumit Mungkin Sampai Evaluasi Program Sampai Evaluasi Kebijakan Tidak ada Masalah Karena Apa Ini ada Kuat Kemana Aja Lari Pasti Tiga Dan Tiga Ini pasti Diukur oleh Instrumen Yang sudah Kita Pelajari Apa Itu Ini Instrumen Tertulis Mulai Objektif Visian Assign Kemudian Observasi Melalui Visioner Melalui Wawancara Melalui Skala Proyek Portofolio Melalui Rubrik Ya Nah Tes Pengetahuan Tes Pengetahuan Itu Merupakan Satu Teknik Atau Cara Yang Digunakan Dalam Rangka Melakukan Kegiatan Pengukuran Kemarin Sudah Kita Bahas Tujuannya Apa Tujuannya Pematahan Seleksi Geludusan Diagnostik Dan lain Sebagainya Artinya Apa Artinya Disini Memang Itu Landasan Pondasinya Pengurahan Sikap Sudah Saya sigung Bahkan Lebih detail Kemarin Satu pertemuan Sendiri Tes Keterampilan Tes Perbuatan Atau Tes Praktek Satu Lagi Portfolio Portfolio Pada Dasarnya Tidak Terlalu Jauh Beda Dengan Yang Tadi Observasi Wawancara Dia Hanya Studi Dokumentasi Jadi Portfolio Itu Pada Dasarnya Studi Dokumentasi Tapi Dokumen Dokumentasi Dari Dokumen Yang Memang Sudah Ada Kerjakan Atau Sudah Kita Kerjakan Sebenarnya Portfolio Itu Kita Lakukan Anda Kirilkan Melalui PJ PJ Ke Saya Sudah Dua Tugas Pegambarannya Tidak Terima kasih.